sukses taruh, gak ada lini sih, tadi gak sempet gak ketahuan ya tungguin di ini aja, di banner copy of mine yang depan S1 itu ya aku disitu, tungguin di depan banner Sombong, tentang budeka baru, sombong ya jangan yang menarik di episode kali ini adalah biasanya kita menerima profile berupa email tapi lucunya ternyata pelamar kali ini menerima sebuah video dia bersama pasangannya namanya Dinda dan hari itu juga akhirnya saya langsung membuat janji dengan Dinda di satu tempat akhirnya saya ketemu juga sama Dinda dan akhirnya saya pun langsung menanyakan tentang niat dia melamar Lili pacaran sama Lili udah hampir 2 tahun awalnya itu ketemu kita ketemu di satu mall gitu ketemu di satu mall, terus bisa kenalan? HP saya jatuh waktu itu, terus yang ngambil Lili oke, akhirnya lo kenalan? waktu itu gak sempet kenalan sempet kenalan terus? terus beberapa bulan kemudian waktu lagi galau-galau gitu gue sempet lihat ke Twitter salah satu seleb tweet gitu terus ada dia nge-retweet masih inget banget mukanya Lili makanya langsung berfollow jadi gak sengaja sama sekali ya? gak sengaja sama sekali waktu lupa Twitter nih gak sengaja sama sekali seriusan nih terus akhirnya lo mulai coba hubungi dia? iya, mulai coba hubungi DM Nolong pasti iya DM responnya lama? dapet pinnya dari tweetnya itu langsung di respon langsung di respon? kalo menurut saya sih Lili itu orangnya independen yang pertama tapi sekaligus manja kadang dia kekanak-kanakan tapi bisa juga dewasa jadi itu yang bikin dia spesial buat saya dari yang sebelum-sebelumnya mantan-mantan saya pada saat bertengkar itu saya belum pernah menemukan solusi dari sebuah pertengkaran tapi dengan Lili ini saya dituntut untuk mencari solusi dari tiap pertengkaran-pertengkaran yang ada dan itu yang bikin pertengkaran yang lama gak akan muncul kembali udah penyedia belum buat? bisa disini nanti ini saya dapat beberapa referensi sih dari Youtube itu untuk melamar dengan mendatangkan tokoh-tokoh dari Star Wars gitu dikelilingin gitu saya ingin membuat rencana dengan bantuan komunitas Star Wars ini karena saya tahu Lili itu bener-bener geek banget sama yang namanya Star Wars dia berkali-kali sudah nonton filmnya setiap ada acara yang terkait dengan Star Wars dia selalu datang dan itu yang bikin saya termotivasi untuk meminta bantuan dari komunitas Star Wars yang pertama apa biasanya komunitas saya kalau Star Wars kita juga agak agak kurang paham ada sih dan kebetulan udah kasih alamatnya juga untuk komunitas Star Wars yang pertama di daerah mana? di daerah yang pertama sih di Bintaro di Bintaro yaudah kita ke Bintaro Pak bener ini dari salah satu komunitas Star Wars iya betul saya Teddy iya dari pelamar nama saya Dinda jadi disini saya mau minta tolong sama salah satu komunitas Star Wars kebetulan saya ada ada rencana untuk bikin surprise ngelamar pacangan saya tapi rencana saya gini pengennya jadi banyak orang gitu bisa sampai 12 sampai 14 orang gitu bisa gak ya? ya kebetulan kita kan Sabtu minggu itu kan mungkin bentrok juga mungkin sama acara mas jadi kita gak bisa